Selamat pagi, Pemirsa Sipoku TV. Kembali kita berbincang dengan asisten pelatih Sriwijaya FC yang juga pemain legend kita, pemain lama lah, pemain di Sriwijaya FC, Amri Jal, pemain senior. Ya, Bung Amri Jal, rencananya hari ini mau kembali ke Pekanbaru ya? Ya, hari ini pesawat jam 15.40, kembali Pekanbaru, kembali Pekanbaru, kembali Pekanbaru. Langsung, kita ada dihiburkan sampai tanggal 26. Bung Amri Jal, kan kita tahu Bung Amri Jal kan selama ini punya hobi ya, hobi-hobi ekstrim seperti melakukan uproad di Pekanbaru dan sekitarnya. Apakah di Hari Raya Kurban ini, itu masih tetap dilakukan ya Bung Amri Jal? Bung Amri Jal, biasanya kalau di Pekanbaru, 3 hari sebelum Hari Raya Kurban dan 3 hari setelah Hari Raya Kurban, biasanya kami tidak melakukan pelaraga ekstrim lah. Nama hobi-hobi ekstrim, biasanya kita isi dengan seterah milik keluarga, teman-teman, pelaraga, pelaraga-pelaraga ringan. Karena biasanya kalau di kampung, mistik-mistik, atau orang dulu, kalau di Bilebaru itu, bahkan itu hal kan ganti dengan kurban kan. Oh gitu ya. Kalau di daerah kami dulu, sering kita jalan gitu. Tapi kan, keluar alam lah. Artinya, pernah ada kejadian jadi celaka atau gimana itu? Ya, kebanyakan di dekat-dekat hari kurban, setelah kurban. Itu banyak, kecelakaan di dekat-dekat hari kurban ya. Nah, rencananya, Bung Amri Jal sendiri gimana? Selama libur di sana, selain bersiluatu rahmi dengan keluarga, merayakan sholat idul, adha, mungkin ada pemotongan juga atau gimana di sana? Pemotongan kurban. Ya, kita di komplek kita ada ini, ada kurban. Kita ikut kurban, kita ikut bantu. Dan salingi lah, saling membantu lah. Kurban kan saling membantu. Bung Amri Jal, Bung Amri Jal kan dikabarkan sempat kemarin bahwa sejak menjadi asistennya Kutnil Maizar, itu sudah menggantungkan sepatu. Apa benar itu, Bung? Sekarang, dibilang menggantung juga belum lah, karena kita masih dibutuhkan lah di sini. Jadi, aku sebagai pemain tetap profesional, aku sebagai asistennya istri lagi tetap profesional. Jadi, kegiatan nanti, apa yang dilakukan pemain, aku tetap melakukannya juga. Selain itu juga mungkin, Bung Amri Jal, ada latihan tersendiri juga ya, mengisi waktunya. Saya di rumah, pasti melakukan program apa yang dikasih pelatih, saya lakukan juga di rumah. Biasanya begitu. Kalau boleh tahu, sekarang ini usianya berapa, Bung Amri Jal? Sekarang, 40. 40, itu ya. Tapi, bisa meyakinkan bahwa masih mampu ya, untuk menjadi penggawa yang di bagian pertahanan ini ya? Ya, sekarang dibilang mampu. Kadang orang nggak percaya kan? Ya. Kita kan membuktikan aja di lapangan. Bung Amri Jal? Sekarang, karena pemain sekarang udah lengkap semua, kita sekarang fokus di setelan pelatih. Setelan pelatih ya. Bung Amri Jal, kalau boleh tahu itu, apa sih resepnya bisa menjaga fisik, biar tetap fit, terlihat primah kayak gini ya? Apa, Bung Amri Jal semacam tidak merokok atau gimana, atau makanan ini makanan khusus gitu, Pak? Makanan khusus nggak gitu. Karena semua yang ada, saya makan. Tapi, saya tidak, tidak boros inilah, tidak boros nafsu lah. Makan, sebetulnya, kalau soal merokok, emang saya dari dulu makan merokok. Pak, mungkin barangkali disiplin untuk istirahat ya, disiplin waktu istirahat, atau gimana itu? Kalau saya dari dulu fokus di latihan. Jadi, di latihan 100%, kalau bisa 100, lebih lah fokusnya di latihan. Jadi, pulang ke mes, tinggal istirahat, tidur, tinggal berkulisnya gitu. Jadi, nggak ada lagi main setelah latihan, nggak ada lagi main. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang junior ini, yang agar bisa tetap latihan selama libur aktif ini? Ya, untuk masyarakat sumsel, yang hobi bola, yang hobi berolahraga, tetap lakukan aktivitas berolahraganya. Kita harus bergerak, karena tubuh ini butuh perbukaran, renek. Jadi, kita harus keluar keringat, untuk menjaga imun yang kuat. Oke, Bu Amrija. Terima kasih, Bu Amrija. Yuk, selamat pagi. Selamat pagi.